Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master dari Sinopel Bagian 1353 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk keisi ceritanya Kita akan melanjutkan ke kolam kegelapan Kata Regebis Abadi, mendengar itu Kinchen pun mengangguk dan mengerti Anda dapat mengontrol sumber regeb ini Lalu bisakah Anda membuka susunan besar ini dan membiarkan kursi ini memasukinya, kata Kinchen Kemudian Regebis Abadi pun membuka formasi itu, lalu berkata Tuanku hanya kali ini Anda dapat mengendalikan ini jika Anda menyerang formasi ini secara paksa Maka itu akan memicu serangan balik aktif dari formasi ini, kata Regebis Abadi Ya baiklah saya mengerti Kata Kinchen setelah mengatakan itu Kinchen mengangkat tangannya dan segera Lord of the Abis muncul di sana Tuanku, kata Lord of the Abis dengan hormat kepada Kinchen Lord of the Abis kamu lihat batasan ini, kata Kinchen Ya baik tuan Di depan Lord of the Abis dia menatap dengan hati-hati Setelah beberapa saat dia tiba-tiba tidak bisa menanapas dan matanya menjadi ringan Tuan, larangan ini sangat kuat dan dengan kekuatan iwan saya Jika saya melakukan kesalahan maka formasi ini akan langsung melakukan reaksi balik Sepertinya formasi ini harus dibangun oleh leluhur Selain kekuatan iblis, formasi ini juga mengandung kekuatan gelap khusus Dan kekuatan gelap ini sungguh luar biasa Kata Lord of the Abis dia sepertinya telah melihat sesuatu Namun kemudian Lord of the Abis juga menemukan keanehan Aneh, selain kedua kekuatan itu Sepertinya ada kekuatan lain Tetapi kekuatan ini sangat tersembunyi Itu terletak di kedalaman susunan besar Dan tidak ada yang bisa membedakannya, kata Lord of the Abis Apakah kamu juga merasakannya, kata Kinchen Dia menurutkan kening Karena Kinchen juga merasakan kekuatan khusus ini Itu terletak pada kekuatan iblis dan kegelapan Sangat tersembunyi Dan entah kenapa Kinchen merasakan kekuatan ini sangat familiar Sepertinya Kinchen pernah melihatnya Apakah kekuatan itu, kenapa ada perasaan familiar Kata Kinchen dia menurutkan kening Kinchen lalu mengambil jalan takdir Samar-samar merasa bahwa Raja Bis Abadi bisa mati di bawah larangan ini Dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan kekuatan ini Apa kekuatannya? Gumam Kinchen dia menyadarinya Tetapi Kinchen tidak dapat mengetahuinya Hanya dengan memecahkan larangan besar ini Maka mungkin akan menemukan sesuatu, kata Kinchen Lord of the Abis, kamu datang dan bantu aku, kata Kinchen lagi Yah baik Tuhan Segera Kinchen dan Lord of the Abis pun duduk disini Dan lalu mereka merasakan sebelum kemudian membom Langsung menjentuh sumber iblis ini Dan mulai menganalisis larangan di atas Persepsi Kinchen kemudian sepenuhnya menyatu dengan formasi ini Dan mulai menganalisis larangan juga polanya Tetapi kemudian Kinchen tidak dapat menemukan celah dari formasi tersebut Formasi besar ini sangat tertata Kata Kinchen dia sedikit terkejut Salah, namun tak lama kemudian Kinchen menurutkan kening lagi Di depan formasi besar ini sangat mustahil untuk menjadi formasi besar super Pertama, kekuatan pihak asing tidak mungkin berhasil mengatur formasi ultabersal disini Dan kedua, meskipun keluarga kegelapan kemungkinan besar memiliki ahli yang kuat Tetapi Kinchen telah belajar dari pendahulu Xiaoyau Supreme Dan ahli super yang kuat tidak diizinkan untuk memasuki alam semesta ini Jika tidak alam semesta ini telah direbut oleh pihak lain dan keluarga Tidak mungkin bisa menolaknya Artinya formasi besar di depan Kinchen tidak akan pernah bisa menjadi formasi super Terlebih lagi jika itu adalah formasi yang sangat besar Tidak mungkin untuk bisa menahan nafas dari formasi ini hari ini Menarik kata Kinchen Terlebih lagi pulau iblis abadi ini hanyalah salah satu dari delapan pulau iblis Dan tidak mungkin menjadi inti dari formasi ini Dan selalu ada titik buta di dalam formasi besar ini Dan ini adalah tempat yang paling cocok untuk bisa meretakan formasi ini melalui titik buta ini Dan kemudian duar Kekuatan jiwa Kinchen tiba-tiba terisi dan langsung terpapar kepada sumber tertinggi ini Pada saat kontaknya tiba-tiba Formasi besar itu memiliki semacam mikroaktifitas Dengan gas yang gelap memancarkan atmosfer yang mengerikan Dalam formasi besar ini itu mengandung kekuatan luar biasa Pluktuasi apapun akan menimbulkan sebuah reaksi Sangat merepotkan Di sisi lain rejeblis abadi juga bergegas mengendalikan formasi ini Dan lalu menenangkan formasi besar ini Namun jiwa Kinchen secara paksa langsung diblokir Dimanipulasi secara sederhana Namun tidak bisa mendapatkan formasi sebesar ini untuk bisa masuk Terlihat ada kegelapan yang mengerikan Yang penuh memblokir Kinchen Pohon iblis dari 10.000 alam keluar Teriak Kinchen Seketika sebuah pohon besar pun muncul dan itu adalah pohon iblis dari 10.000 alam Kekuatan mengerikan segera menyebar dari pohon iblis dari 10.000 alam Dan langsung menyelimuti area kegelapan ini Pohon iblis dari 10.000 alam dipunuhi dengan tentakel-tentakel Tiba-tiba kegelapan ini ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam Di samping Lord of the Abyss juga nampak menembak Singkat cerita Kinchen pun menemukan bahwa larangan ini ada hubungannya dengan lautan piritual Apakah itu sebuah misteri yang terpenjara di lautan piritual Apakah itu juga ada kaitannya dengan alam semesta Gumam Kinchen memikirkan kemungkinan Kinchen tidak bisa menandir untuk tidak menghirup udara dingin Tidak heran Kinchen merasa bahwa orang kuat yang terpenjara di lautan piritual waktu itu Merasa luar biasa Ternyata itu ada keterkaitannya dengan keberadaan di luar alam semesta Namun tentu saja ini hanyalah dugaan Kinchen saja Itu bisa benar atau tidak Namun pada saat ini sering waktu berjalan Pemahaman Kinchen tentang larangan ini juga semakin mendalam Dan Kinchen juga terus menerus menggambungkan kekuatan Kaisar Totem Lalu kekuatan langit dan lalu kekuatan keluarga kegelapan dan juga lain-lainnya Sebelum kemudian boom Tiga hari berikutnya Kinchen segera mendorong tangannya dan membom Dengan kekuatan yang mengerikan Yang dipukul oleh Kinchen kepada formasi besar ini Tiba-tiba garis-garis di depan mata formasi tiba-tiba Langsung berkedip-kedip Kuncinya adalah kali ini Kinchen membuat gerakan seperti itu di dalam formasi besar ini Tetapi formasi besar itu tidak memiliki titik untuk selangan balik Hal ini pun seketika membuat Kinchen sangat gembira Di samping melihat itu Raja Iblis Abadi nampak memiliki mata yang menyipit Menurutnya Kinchen ini terlalu kuat Karena dirinya tahu betul bahwa formasi ini sangatlah kuat Tetapi itu benar-benar dapat dipecahkan oleh Kinchen Ya sepertinya rute ku benar Kata Kinchen Dia segera melanjutkan perjalanannya memasuki formasi besar ini Singkat cerita pada akhirnya Kinchen sukses Sampai ke tempat yang dia tuju Kinchen lalu menyimpan kembali Ponebis dari 10.000 alam Lalu bersama dengan Raja Iblis Abadi dan Lord of the Abyss langsung terjun ke sumber sihir di tengah Ledakan Kinchen merasakan ada kekuatan yang mengerikan di seluruh tubuhnya Semua kekuatan yang diserap dari seluruh lautan Dewa Iblis Abadi di sepanjang seluruh ini menyebar ke kedalamannya Namun semakin bergerak masuk lebih dalam Raja Iblis Abadi tiba-tiba merasakan bahwa kulit kepalanya mati rasa dan ada krisis Ini energi kematian Kata Kinchen matanya tiba-tiba menyala Tuhanku, aku, kata Raja Iblis Abadi Kata Kinchen akhirnya dia sangat yakin Kata Kinchen akhirnya dia sangat yakin Yang membuat Kinchen familiar sebelumnya itu adalah Kekuatan Jalan Kematian Namun Kinchen menurutkan kening dalam kumpulan formasi besar Iblis ini mengapa akan ada kekuatan jalan kematian disini Kinchen menjadi bingung Raja Iblis Abadi kamu keluar dulu Pantau barisan besar dari luar Jangan biarkan ada yang mengganggu Kata Kinchen dia berkata kepada Raja Iblis Abadi Meskipun kekuatan Raja Iblis Abadi sangat kuat Tetapi dia tidak memberi bantuan disini Jadi Kinchen langsung membiarkannya Untuk keluar dari sini Ya baik tuan Kata Raja Iblis Abadi Dia langsung meninggalkan Dan kembali keluar formasi besar Pantas saja Raja Iblis Abadi sebelumnya mengatakan Akan ada kelahiran kembali Gumong Kinchen Kinchen sekarang mengerti Mengapa Raja Iblis Abadi mengambatakan bahwa Klan Iblis akan terlahir kembali setelah kejatuhannya Ternyata disini ada jalur kekuatan kematian Kinchen memikirkan kematian ini Dan lalu mendiskusikannya dengan leluhur naga Hongwang Siapa tahu leluhur naga Hongwang memiliki berita sesuatu Tetapi sayang setelah sekian lama Kinchen tidak memiliki titik temu dengan kekuatan kematian ini Namun pada saat ini Karena kekuatan kematian telah merempif masuk kepada tubuh Lord of the Abyss Kinchen pun segera mengangkat tangannya Dan tiba-tiba Lord of the Abyss dimasukkan ke dalam cakram Giyok Yankun Karena sudah lama tinggal disini Maka tidak ada kerusakan kecil pada kehidupan Iblis Kinchen sebelumnya hanyalah menebak-nebak Tetapi percuma saja Karena Kinchen tetap tidak tahu dengan jelas Oleh karena itu meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu adalah hal yang paling mendesak Kinchen kemudian mempelajari dan menyerap kekuatan kematian ini Dan pada saat yang sama Kinchen juga memotivasi pon Iblis dari 10.000 alam Untuk menyerap asal-usul dan juga kegelapan Iblis dalam manuper ini Dan tiba-tiba pon Iblis dari 10.000 alam pun melonjak itu sedikit bersinar Dan napasnya pelan-lan menjadi lebih kuat Bagus Kata Kinchen Dia mengungkapkan ekspresi keterkejutan ketika melihat pon Iblis dari 10.000 alam menelan kekuatan kegelapan ini Dia sebelumnya telah membiarkan pon Iblis dari 10.000 alam menyerap asal-usul dari setiap Raja Ibis yang dibunuhnya Tetapi itu tetap saja tidak bisa menerobos Oleh karena itu Kinchen memiliki keyakinan bahwa kecuali memasuki kolam gelap Maka pon Iblis dari 10.000 alam mungkin bisa menerobos Tetapi kolam gelap adalah tanah sihir ditambah hari ini Kinchen Mengetahui buruknya dari larangan formasi tertinggi ini Dan begitu dia mengungkap beberapa kekurangan di kolam kegelapan Maka Kinchen tidak akan terhindar dari Tereksposnya identitasnya Pada saat ini di bawah penyerapan Kinchen dan penyerapan pon Iblis dari 10.000 alam Kekuatan sumber-sumber di formasi besar ini terus menerus bergulil dengan mata yang telanjang Dan sumber-sumber juga kekuatan kegelapan di sini pun perlahan-lahan berkurang Pada saat ini kekuatan penyerapan terus menerus meningkat dan pon Iblis dari 10.000 alam terus menerus menyerap Tetapi segera itu membuat Kinchen khawatir Karena dengan penyerapan yang cepat seperti ini itu pasti akan menyebabkan kelainan dan akan diketahui Beberapa saat kemudian boom pon Iblis dari 10.000 alam tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat menakutkan Kinchen menyadari bahwa ini jelas sekali bahwa pon Iblis dari 10.000 alam akan menembus yang tertinggi Pada saat ini lelur naga Hongwang lelur suci siwa darah Mereka semua tidak bisa menandir untuk tidak menghirup darah dingin Karena mereka merasakan bahwa pon Iblis dari 10.000 alam mengeluarkan napas yang sangat menakutkan Dan itu telah membuat mereka terbangun Kedua lelur itu harus mengakui bahwa pohon berumur 10.000 tahun ini sungguh luar biasa Bukan yang tertinggi tetapi ada napas yang membuat jantung mereka berdebar Saat ini pon Iblis dari 10.000 alam terus menerus menyerap kekuatan kegelapan ini di dalam prosesnya untuk menerobos Sementara saat ini sin berpindah nampak di kedalaman laut yang kacau ini Terdapat sebuah pulau kuno Pulau kuno ini ibarat sebuah buno yang tertahan di tengah lautan yang kacau balau ini Dan di kedalaman pulau yang ras ini ada tempat yang gelap dan dalam Dan di kedalaman yang gelap ini terdapat rahasia keberadaan Ini adalah lautan yang gelap di kedalaman rahasia yang mengeluarkan napas yang sangat banyak Namun pada saat ini danau kolam gelap yang tenang dan asli ini tiba-tiba terengah-engah itu bergemuruh Seluruh air kolam hitam gelap itu menjadi gila Apa yang terjadi? Di luar kolam yang gelap gambar tubuh muncul Dan sosok-sosok ini mengeluarkan napas yang tidak enak Mereka semua adalah Tianjun yang kuat Pada saat ini mereka semua melihat kolam gelap dengan mata terkejut Karena mereka melihat kolam gelap mendidih dan napas yang mengerikan dengan cepat menghilang dari kolam gelap Ini napas di kolam gelap terus menerus menghilang sepertinya itu diserap oleh sesuatu Apa yang sedang terjadi? Tidak tidak kita tidak boleh membiarkan ini Jika sampai kolam gelap dihancurkan Leluhur pasti akan marah dan kita tidak akan bisa lolos dari kematian Orang-orang kuat tingkat Tianjun ini memiliki kemarahan dan kemudian boom Tubuh mata napas dari mereka yang mengerikan tiba-tiba melonjak Dan satu tangan yang besar langsung menekan Bersamaan dengan tekanan mereka Di dalam kampanye Sebuah Reaper Club klip yang rumit tiba-tiba muncul Susunan yang besar itu langsung menutupi kolam gelap di bawah Namun sayang mereka semua tidak berhasil Karena nampak kolam gelap masih mendidih dan terus terserap Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka semua nampak panik Tepat ketika mereka sedang marah di dalam hati mereka Boom! Dalam kampanye napas yang mengerikan tiba-tiba datang Dan lalu master itu melihat bahwa permukaan laut dari kampanye dalam miliaran mil ini tiba-tiba suram Dan yang kuat dalam kegelapan tiba-tiba muncul di kolam gelap ini Ketika master ini muncul seluruh kekosongan tampaknya berada di dalam kendalinya Surga iblis ditekan di bawah kakinya Seolah-olah itu terus menerus ditekan Tuan laut iblis melihat orang yang datang itu Para ahli Tianjun itu pun langsung bergegas dan memberi hormat Apa yang terjadi di sini? Kata tuan laut iblis itu Matanya langsung tertuju kepada kolam gelap di bawah Dan dia lalu melihat kekuatan gelap Dan juga kekuatan gelap itu sepertinya mendidih Dan kekuatan gelap itu perlahan-lahan menghilang Tiba-tiba wajah tuan iblis laut pun berubah Kembali kepada tuan laut iblis Entahlah saya tidak tahu Kekuatan di kolam gelap ini tiba-tiba menjadi ganas dan tidak terkendali Dan itu sepertinya terus menerus menghilang Kata orang-orang kuat Tianjun itu Mereka menjelaskan dengan ketakutan Menghilang Tuan laut iblis itu memiliki wajah yang suram Dia lalu melangkah keluar Seketika pola-pola iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung memasuki kolam gelap Dan seketika seluruh kolam gelap pun bergemuruh Tuan laut iblis saat ini sedang menekan kolam kegelapan Mencegah kekuatan itu berlanjut Dan dia seketika memblokir setiap kekosongan Namun hal yang terjadi selanjutnya membuat dirinya terkejut Karena kekuatan di kolam gelap ini masihlah menghilang Dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali Bagaimana ini mungkin? Kata tuan iblis itu dia pun terkejut Dirinya adalah salah satu pengendali formasi sumber iblis tertinggi Dia dapat dengan mudah menyegel formasi sumber iblis tertinggi ini Pada saat yang sama dia juga dapat membatasi kekosongan dalam jarak miliran mil di sekitarnya Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengambil kekuatan di kolam gelap ini di bawah penjagaannya Namun pemenangan di depannya saat ini langsung melejutkannya Karena kekuatan di kolam gelap ini masih tetap menghilang Tuan, Raja Iblis, kami telah mengaktifkan formasi kurungan ini sebelumnya Tetapi tidak ada gunanya Kekuatan dalam formasi sumber iblis ini masih mengalir Dan tidak dapat dihentikan sama sekali Di sekililingnya orang-orang kuat tingkat yang Jun itu buru-buru berkata dengan hormat Pengurungan kehampan dan formasi besar tidak dapat menghentikan aliran penyerapan kekuatan gelap ini Ekspresi tuan iblis itu bersinar dengan cahaya dingin Dan boom, cahaya iblis yang menakutkan langsung muncul di tengah alisnya Kemudian semua orang menatap dengan ngeri karena melihat Ada mata di tengah alis tuan iblis yang muncul seketika Begitu mata iblis itu muncul, semua master iblis yang hadir pun sepertinya berada di api penyucian yang gelap Seluruh sosok mereka sepertinya telah tiba di ruang misterius Jiwa mereka pun terkejut Dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka di tempat Itu adalah mata iblis tertinggi dari tuan iblis Orang-orang kuat ini menghirup udara dingin Seolah-olah tenggorokan mereka tertahan sehingga sulit bernapas Mereka juga merupakan ahli teratas tingkat Tianjun tahap akhir Tetapi di hadapan tuan iblis ini Mereka seperti burung puyuh tidak memiliki kekuatan untuk melawan Sebelum kemudian, luar ada ledakan Mata iblis itu mekar dengan cahaya iblis dan langsung menyatu dengan kolam gelap di bawah Dan saat berikutnya pelangi ilahi tiba-tiba keluar dari mata raja iblis Itu saluran sumbel iblis Pada saat ini di bawah mata iblisnya yang menakutkan Semua kekuatan langsung terlihat olehnya Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Kekuatan kolam gelap sepertinya diserap oleh satu arah Para iblis tingkat Tianjun lainnya juga memikirkan hal itu Dan mereka juga setuju Karena formasi iblis tertinggi di kolam gelap adalah formasi penyerapan satu arah Dan formasi ini juga merupakan formasi tingkat supreme Dan formasi ini juga dibuat oleh leluhur iblis abis Namun, siapa di dunia iblis ini yang dapat menghancurkan formasi besar yang dibuat oleh leluhur iblis abis Dan lalu menelan kekuatan di dalamnya Bahkan memikirkannya saja mereka semua pun dipenuhi dengan rasa yang mustahil Karena mereka semua saya yakin tidak mungkin ada master formasi seperti itu di dunia ini Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka Mereka lalu mendengar Tuhan Iblis mendengus Dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya Sangat berani Seseorang berani datang ke lautan dewa iblisku Dan berani menjadi liar di sini Saya ingin melihat siapa orang itu Apakah dia tidak tahu ketinggian dunia Dan ingin mencari kematian di sini Kata Tuhan Iblis Laut itu Dan kemudian Boom Sosoknya pun langsung melesat ke sepanjang arah kolam gelap diserap Saat berikutnya Aura gelap yang mengepul keluar dari tubuhnya Dan melonjak ke depan dengan cepat Di sepanjang saluran formasi di dasar kolam gelap Kekuatan yang menakutkan langsung menyapu seluruh lautan dewa iblis yang kacau Dan kemudian Boom Kekuatan Tuhan Iblis ini langsung melesat ke segala arah Di sepanjang jalur formasi sumber iblis Itu bergegas menuju ke delapan pulau iblis Tidak baik Saat ini Kincen yang sedang menyerap pun Dan tiba-tiba merasakan tanda peringatan di dalam hatinya Bupil matanya tiba-tiba menyusut Dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan Samar-samar Kincen bisa melihat sepertinya ada kekuatan menakutkan Yang dengan cepat menyapu dari kedalaman lautan dewa iblis yang kacau ini Apakah itu Raja Iblis? Kata Kincen hatinya tiba-tiba membeku Karena Kincen dapat merasakan bahwa kekuatan ini sangat menakutkan Itu menyapu seperti lautan luas Samar-samar memancarkan aura yang maha tinggi yang menakutkan Ini jelas merupakan seorang master iblis di ranah Supreme Yang lebih mengejutkan Kincen adalah aura Supreme orang ini sangat menakutkan Jelas Dia lebih kuat daripada ahli Supreme dari Klan Raja Raksasa Selain itu kekuatan orang ini terintegrasi sempurna dengan seluruh Formasi iblis tertinggi Dan dia dengan cepat menyapu sepanjang saluran tersebut Tidak, tidak boleh membiarkannya menemukanku Kata Kincen dia pun mengeruatkan kening dan hanya bisa menghela nafas Di saat dia melihat pon iblis dari 10 ribu alam Yang telah mencapai setengah langkah Tertinggi Kincen kemudian menahan aura dunia kacau Dan lalu memaksa pon iblis dari 10 ribu alam untuk menahan diri Dan pada saat yang sama sosok Kincen pun tiba-tiba menghilang dari sini Kincen tidak kembali ke pulau iblis abadi Tetapi Kincen memasuki kedalaman lautan Dewa Iblis kekacauan Dan menyapu menuju kedalaman laut Dewa Iblis kekacauan Sial, ini hanya sedikit lagi Kata Kincen dia merasa tertekan di dalam hatinya Di saat dia merasakan pon iblis dari 10 ribu alam Kincen bisa merasakan bahwa pon iblis dari 10 ribu alam Hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk bisa menembus ranah tertinggi Tetapi bahkan sehelai rambut ini pun Sangat sulit untuk bisa menembusnya Kelihatannya itu hanyalah sehelai rambut Tetapi entah berapa lama Waktu yang dibutuhkan untuk bisa menembusnya Mengapa begitu sulit untuk pon iblis dari 10 ribu alam menerobos Kata Kincen dia pun terdiam Tetapi Kincen kemudian tertawa Hahaha Jika tingkat tertinggi begitu mudah untuk ditembus Maka itu bukanlah artepak suci dari klan iblis Leluhur naga Honghuang juga angkat bicara Bahwa ranah tertinggi itu memang benar-benar sulit diterobos Apalagi itu adalah harta karun Klan iblis yang merupakan artepak suci Mendengar ini Kincen pun juga mengangguk Memang benar jika yang mahat tinggi begitu mudah ditembus Maka akan ada banyak di dunia ini yang merupakan alam tertinggi Tidak hanya pon iblis dari 10 ribu alam yang gagal menerobos ke yang tertinggi Tetapi iblis penguasa jurang neraka yang telah memasuki setengah langkah Menuju alam tertinggi juga gagal menerobos Bukannya Kincen takut akan sosok raja iblis yang mengejarnya sekarang Tetapi Kincen khawatir dirinya akan terekspos Jika Kincen tidak bisa membunuh lawan dalam waktu yang singkat Atau lolos dari kejaran lawan Maka Kincen pasti akan berada dalam bahaya Dan berita tentang kedatangannya pasti akan dikirimkan kepada Leluhur iblis abis Dan oleh karena itu Kincen tidak bisa mengambil resiko ini sekarang Setelah pon iblis dari 10 ribu alam dan Lord of the Abyss menerobos Aku akan kembali untuk bersaing denganmu lagi Kata Kincen dia merasa dingin di hatinya Selama pon iblis dari 10 ribu alam menerobos dan Lord of the Abyss menerobos Maka dengan sifat khusus dari benda suci kelan iblis pon iblis 10 ribu alam Ditambah dengan kekuatan Lord of the Abyss Kincen akan memiliki peluang tertentu untuk bisa melawan Ras iblis tingkat supreme manapun Dan Kincen dapat merasakan bahwa terobosan keduanya hanya tinggal menunggu waktu Dengan pemikiran ini di benak Kincen Sosok Kincen pun terus bergerak menuju kedalaman lautan Dewa Iblis yang kacau Dan terus melarikan diri Terima kasih telah menonton!